Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Keberangkatan umroh perdana yang semula akan dilaksanakan pada 23 Desember 2021 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kembali ditunda. Hal itu dilakukan untuk mewaspadai adanya penularan COVID-19 varian baru Omikron. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zaino Tauhid saat diusai menghadiri acar wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar, Kecamatan Pelengahan, Pamekasan. Dia menyatakan keputusan penundaan keberangkatan umroh diambil usai adanya himbawan Presiden Joko Widodo. Keberangkatan perdana umroh sebenarnya akan dilaksanakan pada 23 Desember. Namun karena adanya varian baru Omikron, terpaksa ditunda keberangkatannya ke luar negeri untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omikron. Ya umroh sedianya memang pemerintah sudah bisa memberangkatkan pada bulan Desember. Tapi karena ada imbuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dengan adanya perkembangan baru terkait dengan varian baru COVID-19 yang Omikron, beliau meminta supaya seluruh masyarakat Indonesia seperti jabat maupun rakyat tidak melakukan pepergian di luar negeri. Artinya apa? Ini semata-mata untuk kepentingan keselamatan di luar rakyat Indonesia. Jadi kami untuk keberangkatan umroh akan kami kundasamai nanti lebih lanjut Zaino Tawid Saadi menambahkan pemberangkatan umroh ditunda hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah.